Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang telah lelah beraktifitas seharian Udah siap beristri jahat dengan kelanjutan cerita dari Mang Hoian Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan dan Rancang yang pada saat ini berusaha keras untuk bertempur melawan Jiang ya Arus deras di langit yang disebabkan oleh energi orijin abadi dari tiga makhluk abadi bertabrakan dengan sengit Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan suara keras yang bergema di langit Cahaya yang meledak oleh energi agung ini juga segera menghilangkan kegelapan dan keheningan di ruang tersebut Badai energi yang dibentuk oleh ledakan energi ini terus menyapu Baik tim Sikis maupun tim Dewa Darah pada saat ini juga mundur dari kejauhan akibat dari benturan-benturan ini Serangan dari Jiang ya ini masih sangat kuat meskipun ia sebelumnya telah dipukul oleh Fallen Angel Pertempuran antara Xiaoyan dan Rancang yang melawan Jiang ya pada saat ini benar-benar diperhatikan oleh tim Sikis dan tim Dewa Darah Kedua belah pihak dikejutkan oleh intensitas pertempuran ini Mata dari Serigala Darah juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan seperti itu Wajah cantik Bin Chan di sampingnya juga pada saat ini terlihat sedikit serius Matanya lebih terfokus kepada Xiaoyan dan ia pada saat ini sedikit mengerutkan kening Bin Chan bergumam perlahan bahwa bocah ini dengan kekuatan dosen bintang 5 intensitas orijin abadinya sangat mengesankan Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini sepertinya sebanding dengan seorang dosen bintang 6 biasa Jika Xiaoyan menerobos ke dosen bintang 6 sepertinya Xiaoyan mungkin bisa membunuh Jiang ya sendirian Bersamaan dengan pernyataan dari Bin Chan ini ledakan pada saat ini segera terjadi di udara Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan Guntur dan Guntur pada saat ini segera turun dari langit Guntur menembus kegelapan dan menunjuk langsung ke arah Jiang ya sementara Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya Xiaoyan pada saat ini segera meraih Guntur dan merubahnya menjadi senjata badai Xiaoyan juga mengeluarkan teknik tubuh Guntur Dewa Kuno tubuh Guntur Sejati Guntur merah pada saat ini menempel di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mentransfer semua Guntur ini ke senjata badai Xiaoyan pada akhirnya segera melemparkan tombak petir di tangannya ke arah Jiang ya dari jarak yang cukup dekat Melihat hal tersebut Jiang ya pada saat ini sedikit acu-ta-acu dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa senjata ini benar-benar bekerja untuk Xiaoyan Mungkinkah Xiaoyan telah menerima warisan dari Dewa Petir sehingga Xiaoyan bisa melakukannya Setelah selesai berbicara, Jiang ya pada saat ini kembali melambaikan tombak miliknya Origin abadi keluar dari tubuhnya dan kutilnya tiba-tiba ditutupi lapisan perak Pada saat yang bersamaan Guntur dari Xiaoyan juga segera mengalir ke tubuh dari Jiang ya Ledakan pada saat ini segera terjadi akibat serangan dari Guntur yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan Tetapi pada saat ini Jiang ya tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedara serius Pada akhirnya Jiang ya kembali melesat ke arah Xiaoyan Begitu juga dengan Xiaoyan yang pada saat ini segera menjentikan lengannya Pedang berat misterius yang sebelumnya dibuang oleh Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke lengan Xiaoyan Rancang juga pada saat ini bersiap dengan tinjunya dan ketiga sosok pada saat ini kembali berbenturan Pertempuran di antara ketiganya pada saat ini menjadi semakin intens dan di tengah pertempuran ini Xiaoyan menyadari sesuatu Xiaoyan berpikir sepertinya luka yang disebabkan oleh Fallen Angel kepada Jiang ya pada saat ini telah sembuh total Xiaoyan menggertakan giginya karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah terjatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan Tim Fearless di dalam pertempuran ini juga pada saat ini benar-benar dirugikan oleh aliansi Doshan Xiaoyan berpikir bahwa di dalam pertempuran ini kemenangan benar-benar ditentukan oleh Xiaoyan dan Jiang ya Xiaoyan pada akhirnya dengan wajah kusam dan lengan gemetar segera kembali melonjakan api surgawi Xiaoyan segera memakan pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan dan mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu begitu juga dengan api penciptaan Enamki Kekuatan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak dan Xiaoyan segera melakukan serangan ke arah Jiang ya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar harus mati-matian bertempur melawan Jiang ya Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga memikirkan mengapa bayangan gelap yang sebelumnya menghancurkan seorang doga tidak muncul Mengapa bayangan hitam ini tidak langsung menghancurkan Jiang ya ketika Xiaoyan dalam kondisi terdesak Xiaoyan juga bahkan tidak bisa merasakan bayangan gelap tersebut sama sekali dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya Sementara itu Rancang juga pada saat ini segera menyemburkan seteguk darah di tengah pertempuran Darah itu pun berupa menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan seketika melapisi lengan kanan Rancang Kekuatan yang menakjubkan pada saat ini segera terpancar dan tentu saja gerakan ini mungkin merupakan kartu truf dari Rancang Pada akhirnya Rancang melesatkan tinju dari teknik kartu truf miliknya ke arah Jiang ya Xiaoyan juga melesatkan pedang kuno api surgawi dan pada saat ini benturan kembali terjadi di antara ketiganya Tombak Jiang ya pada saat ini berhadapan dengan pedang berat misterius dan tinju kristal merah dari Rancang Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak ke segala arah mengakibatkan lengan Xiaoyan seketika gemetar Menghadapi kekuatan dosen bintang tujuh dari Jiang ya pada saat ini kedua sosok itu pada akhirnya segera Kembali terbang mundur Tenggorokan Xiaoyan pada saat ini terasa manis dan Xiaoyan segera menyemburkan seteguk darah Xiaoyan benar-benar tidak bergeming dan matanya pada saat ini masih tertuju kepada Jiang ya Sementara itu ketika Jiang ya melihat Xiaoyan yang menyemburkan darah senyum sini segera muncul di wajahnya Jiang ya lanjut meledek kepada Xiaoyan bahwa ia telah berkata hari ini adalah hari kematian Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Rancang juga terbang mundur dengan kristal yang terlihat retak di lengan ya Lengan dari Rancang juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan Serangan terkuat Xiaoyan dan Rancang pada saat ini benar-benar tidak memiliki efek apapun kepada Jiang ya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang ya sepertinya tidak ingin membuang-buang waktu berhadapan dengan Rancang dan Xiaoyan Sosoknya kembali memutar tombak sebelum akhirnya segera melesatkan tombak tersebut ke arah keduanya Tampaknya pukulan ini benar-benar ditujukan oleh Jiang ya untuk mengakhiri pertarungan ini Tubuhnya dipenuhi dengan orijin abadi yang sangat kaya dan tombak di tangannya mengeluarkan suara menderu yang kuat Fluktuasi kuat yang dipancarkannya juga pada saat ini membuat Xiaoyan dan Rancang seketika merasa khawatir Mata Rancang pada saat ini memerah dan Rancang tiba-tiba segera merobek segel yang berada di lehernya Rancang tahu bahwa jika ia tidak membuka segelnya sekarang kemungkinan mereka akan dibunuh oleh Jiang ya disini Tidak ada jalan keluar yang mereka miliki dan lengan dari Rancang pada saat ini segera bergerak Rancang mencoba yang terbaik untuk merobek segel di lehernya Namun segel di leher Rancang ini sepertinya rusak dan sekeras apapun Rancang berusaha Segel tersebut sepertinya sudah mengakar di dalam tubuh Rancang dan tidak bisa dilepaskan Mata Rancang pun memerah dan Rancang pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar mustahil Jika segel ini tidak bisa dibuka maka akan sulit baginya untuk menahan pukulan dari Jiang ya Hati Xiaoyan juga pada saat ini menegang ketika melihat tingkah Rancang yang tidak wajar di udara Virasat buruk pada saat ini segera muncul di hati Xiaoyan Pada akhirnya Rancang pada saat ini menggertakan giginya dan segera mengeluarkan semua kekuatan orijin abadi di dalam tubuhnya Tombak yang ya pada saat ini dengan cepat membesar di mata Rancang Rancang pada saat ini mau tidak mau segera mengeluarkan tinju dengan penuh orijin abadi dari tubuhnya Lesatan tombak Jiang ya dan pukulan dari Rancang pada akhirnya pada saat ini bertemu Keduanya meledak bersamaan dan segera terdengar sebuah suara teredam setelah benturan Sesaat setelah itu sosok Rancang dan Jiang ya saling berpapasan sebelum akhirnya keduanya berhenti dan saling membelakangi Tubuh mereka tidak bergerak untuk beberapa saat dan mata semua orang pada saat ini tertarik ke arah keduanya Mereka pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi Pada akhirnya setelah jeda beberapa saat Jiang ya adalah orang pertama yang bergerak di antara kedua sosok yang berada di langit Jiang ya segera mencintikan tombak di tangannya dan pada saat yang sama Rancang juga pada saat ini bergerak Satu lengan Rancang pada saat ini langsung terpisah dengan darah yang muncrat ke segala arah Mata semua orang pada saat ini tiba-tiba menyusut karena pukulan Jiang ya ini benar-benar memotong salah satu lengan Rancang Tubuh Xiaoyan juga bergetar dan mata Xiaoyan menyusut tajam ke arah tubuh Rancang yang semakin gemetar Tubuh Rancang tiba-tiba menjadi lemah dan akhirnya Rancang pun seketika roboh Xiaoyan mengeluarkan suara serak memanggil nama dari Rancang ketika melihat Rancang terbaring di genangan darah Mata Xiaoyan dipenuhi dengan warna merah darah dan esmosi yang melonjak Xiaoyan pada akhirnya meraung di dalam hatinya dimanakah bayangan hitam sebelumnya Mengapa sosoknya masih belum muncul di saat Xiaoyan pada saat ini benar-benar kritis Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiaoyan bersiap untuk menggunakan pagoda pemurnian di dalam pertempuran Namun bersamaan dengan seruan Xiaoyan ini suara Zhan Lao seketika terdengar di benak Xiaoyan Zhan Lao berkata agar Xiaoyan pada saat ini tenang karena bayangan hitam tersebut telah merenggut ratusan tahun hidup Xiaoyan sebanyak dua kali Zhan Lao pada saat ini ingin memberitahu Xiaoyan bahwa penampilan dari bayangan hitam tersebut bukanlah hal yang baik Xiaoyan pada saat ini terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao Pupil matanya menyusut dan Xiaoyan seketika menyadari sesuatu Menurut Xiaoyan pada saat ini lebih baik Xiaoyan mengurangi hidupnya sendiri daripada Xiaoyan harus mengungkapkan keberadaan pagoda pemurnian Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu cara bagaimana memanggil bayangan hitam tersebut Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya dan pada saat yang bersamaan Persentase dari kolam enam keinginan di tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali meningkat Dengan esmosi yang meledak-ledak di dalam hati Xiaoyan pada saat ini kolam enam keinginan telah membentuk menjadi 90% Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir jika Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan enam keinginan Maka Xiaoyan mau tidak mau harus menggunakan pagoda pemurnian meskipun resikonya rahasia Xiaoyan akan diketahui Menyadari apa yang baru saja dipikirkan oleh Xiaoyan, Zhan Lao pada saat ini kembali mulai berbicara Zhan Lao berkata bahwa ini adalah kompetisi yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat Jika pagoda pemurnian digunakan di sini maka Zhan Lao khawatir meskipun Xiaoyan bisa bertahan sekarang Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa meninggalkan bintang Hong menghidup-hidup Oleh karena itu Zhan Lao pada saat ini menyarankan Xiaoyan agar Xiaoyan berpikir dengan hati-hati Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya perlahan terbang ke hadapan Xiaoyan dan segera berkata kepada Xiaoyan Jiangya berkata bahwa keberuntungan Xiaoyan akhirnya pada saat ini benar-benar sudah tamat Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan menatap tajam ke arah Jiangya yang mendekat Sementara itu Jiangya pada saat ini merambaikan tombaknya dan sosoknya segera bergegas ke hadapan Xiaoyan Dalam sekejap mata Jiangya pada saat ini berdiri di hadapan Xiaoyan Jiangya awalnya berniat menusuk Xiaoyan dengan tombak tetapi pada saat ini Jiangya seolah-olah mempermainkan Xiaoyan dan kepalan tangannya segera membentur dada Xiaoyan Sebuah kekuatan besar meraung di dada Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus seteguk darah kembali terciprat dan kutil Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi biru dan ungu sosok Xiaoyan pada akhirnya menghantam tanah dengan keras dan terdengar suara teredam yang berat di sekitar bersamaan dengan hal tersebut sosok Jiangya pada saat ini segera turun dan berjalan menghampiri Xiaoyan di tengah alun-alun Pada saat yang bersamaan Jiangya pada saat ini terhenti karena ada kekuatan tak terlihat yang menahannya Jiangya seketika menoleh ke arah sumber kekuatan dan ternyata kekuatan tersebut berasal dari tim psikis Jiangya tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah Lingfei dan Fengchan dengan mata dingin Jiangya penuh niat membunuh dan lanjut berkata apa yang pada saat ini ingin mereka lakukan Menanggapi hal tersebut Fengchan segera berkata bahwa aliansi Doshan telah memenangkan pertempuran ini Oleh karena itu mengapa pada saat ini Tuan Jiangya tidak membiarkan semuanya pergi Ekspresi Jiangya pun tiba-tiba berubah menjadi muram dan Jiangya pada saat ini seketika sedikit merenung Jiangya secara alami pernah mendengar tentang kekuatan dari alam psikis Mereka adalah salah satu dari lima alam teratas dan jika tim psikis tiba-tiba turun tangan pada saat ini Hal tersebut tentu saja akan sangat merepotkan Tetapi meskipun begitu Jiangya pada saat ini benar-benar dipenuhi kebencian terhadap Xiaoyan Dengan marah Jiangya pada akhirnya segera berkata kepada Fengchan bahwa kebencian antara Jiangya dan mereka tidak akan pernah berakhir Jiangya tahu bahwa mereka yang berasal dari dunia spiritual memiliki beberapa kekuatan Tetapi jika mereka berani mengambil tindakan maka mereka pada saat ini akan dibantai oleh Jiangya tanpa ampun Mendengar ancaman dari Jiangya ini Fengchan pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya Tampaknya pada saat ini Fengchan cukup percaya diri untuk bisa bertempur dan bersaing melawan Jiangya Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini gontok-gontokan Bingchan juga segera memimpin tim Dewa Darah untuk mendekat Bingchan segera berkata kepada Fengchan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Fengchan Bukankah Fengchan yang sebelumnya mengatakan bahwa pertempuran ini adil Jika begitu permasalahannya maka bukankah Fengchan pada saat ini benar-benar mengingkari kata-katanya Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Jiangya berubah menjadi dingin Jiangya pun segera berkata agar Bingchan pada saat ini menangani tim Sikis selagi Jiangya menghabisi Xiaoyan Barulah setelah itu maka Jiangya juga akan menghabisi orang-orang dari tim Sikis Setelah selesai berbicara Jiangya pada saat ini mengambil langkah ke depan dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk bangkit dengan ekspresi yang muram Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah dan simbol pagoda pemurnian di aris Xiaoyan pada saat ini berkedip Xiaoyan mengertakkan giginya dan bersiap memanggil Zhan Lao untuk mengeluarkan kekuatan dari pagoda pemurnian Namun pada saat ini tiba-tiba sepasang mata emas terbuka di bayangan Xiaoyan yang berada di tanah Begitu mata emas ini terbuka seluruh istana tiba-tiba bergetar Semua orang yang hadir pada saat ini terkejut dan pintu istana di kejauhan segera mengeluarkan suara mendengung Pada saat ini semua orang merasakan seolah-olah akan ada sesuatu yang akan pecah dari gerbang Jiangya juga secara alami menyadari hal tersebut tetapi pada saat ini fokus Jiangya adalah Xiaoyan Bagi Jiangya pada saat ini yang terpenting adalah Xiaoyan benar-benar harus dibunuh terlebih dahulu Wajah Jiangya pun dipenuhi dengan kekerasan dan pada saat ini sosok Jiangya segera bergegas dengan tombak tajamnya ke arah Xiaoyan Namun pada saat Jiangya bergerak pada saat ini kekuatan penindasan yang tak terlihat seketika menekan tubuh Jiangya Jiangya tiba-tiba berlutut di tanah dengan mata yang gemetar dan segera mengeluarkan seteguk besar darah Sementara itu semua orang yang berada di sekeliling pada saat ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan tekanan Pada saat ini hanya Jiangya yang berlutut di hadapan Xiaoyan yang juga pada saat ini bergetar dan berusaha untuk berdiri Xiaoyan pada saat ini benar-benar berusaha untuk menstabilkan sosoknya Mata emas di bayangan Xiaoyan juga pada saat ini berkedip sebelum akhirnya menghilang dan benar-benar tidak muncul Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan mengangkat kelapanya Darah Xiaoyan pada saat ini mengalir dengan deras mengakibatkan mata Xiaoyan benar-benar berubah menjadi berwarna merah darah Xiaoyan juga pada saat ini merasakan sakit yang luar binasa di jari manisnya Pada akhirnya jari manis Xiaoyan ini langsung meledak dan Xiaoyan juga menjerit kesakitan Begitu pemandangan aneh ini tiba-tiba muncul di hadapan semua orang Baik tim psikis dan tim dewa darah benar-benar tercengang Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Xiaoyan Terlebih lagi pada saat ini sosok Jiangya benar-benar berlutut dan tidak bisa bergerak di hadapan Xiaoyan Bersamaan dengan keterkejutan semua orang pada saat ini sebuah ledakan dari istana segera terjadi Gerbang istana pada saat ini segera hancur dan sebuah peti mati hitam kecil terlihat tergantung melesat di udara Mata semua orang seketika menyusut menatap ke arah papan peti mati kecil yang seolah-olah ini adalah peti mati dari seorang anak-anak Baik anggota dari tim dewa darah dan tim psikis secara alami mundur dengan kasar Mereka memandangi peti hitam kecil tersebut dengan penuh kewaspadaan Sementara itu pada saat ini darah di lengan Xiaoyan benar-benar mengalir tanpa henti Tidak peduli bagaimana Xiaoyan menggunakan orijin abadi Xiaoyan tidak dapat menghentikan pendarahannya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera kembali terjadi Semua orang bisa melihat peti mati hitam kecil tiba-tiba mengeluarkan suara teredam Dan melihat aliran cahaya yang mengalir keluar Cahaya ini seketika terbang menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti Valentino Rossi Cahaya keemasan bergetar dan cahaya yang menyilaukan juga pada saat ini membuat semua orang tercengang Pada saat ini terdengar juga teriakan menyedihkan dari mulut Xiaoyan Cahaya keemasan pada akhirnya menghilang dalam sekejap mata Dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera berdiri di hadapan Jiangya yang berlutut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa jari manis Xiaoyan yang sebelumnya meledak kembali terbentuk Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar segera menggerakkan jarinya dan dengan lembut jari tersebut diletakkan di dahi Jiangya Ekspresi Jiangya pada saat ini benar-benar kusam dengan pupil mata yang melebar Begitu jari ini menempel semua vitalitas di tubuh Jiangya pada saat ini benar-benar diserap oleh jari manis Cedera Xiaoyan yang awalnya sangat serius juga pada saat ini segera pulih dengan cepat Tidak hanya itu bahkan pada saat ini kekuatan Xiaoyan juga segera kembali ke puncaknya Dusian bintang 5 di dantian Xiaoyan yang redup juga pada saat ini kembali meledak dengan cahaya yang kuat Origin abadi yang kayak perlahan mengalir dari dalam tubuh Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan secara otomatis menarik jarinya dan tubuh Jiangya langsung jatuh tergeletak tak bernyawa Xiaoyan pun seketika memandangi jarinya dengan perasaan ngeri dan mencoba untuk menggerakannya Namun pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan adanya keanehan dan semua jari ini terasa normal Di sisi lain baik tim Sikis dan tim Dewa Darah di kejauhan pada saat ini juga benar-benar terkejut Mereka tidak bisa melihat pemandangan aneh ini dengan jelas dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi Lingfei pada saat ini melirik ke arah peti mati hitam kecil dan bertanya apa yang baru saja terjadi Apakah saudari Feng Chan pada saat sebelumnya juga melihat dengan jelas kejadian di hadapan mereka Feng Chan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi Lingfei pada saat ini dengan kebingungan kembali berkata sepertinya Jiangya pada saat ini sudah mati Lingfei tidak bisa merasakan auranya sama sekali dan apakah Feng Chan bisa merasakannya Feng Chan pun dengan segera menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa apa yang dirasakan oleh Lingfei memang benar Feng Chan juga pada saat ini tidak bisa merasakan aura dari Jiangya dan sepertinya ia sudah mati Sementara itu di sisi lain mata Bing Chan pada saat ini menyipi tajam dengan ekspresi ngeri di wajahnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah tim Fearless yang masih bertempur dengan sengit melawan tim aliansi Doshan Meskipun tim Fearless pada saat ini belum di kalahkan tetapi Xiaoyan bisa melihat dengan jelas bahwa mereka benar-benar jatuh ke dalam kerugian Xiaoyan pada akhirnya menundukan kelapanya dan melirik ke arah Jiangya yang telah dibunuh oleh Xiaoyan dengan cara yang misterius Xiaoyan pada saat ini segera menyingkirkan hal aneh yang terjadi kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengambil langkah maju ke depan Xiaoyan harus segera mengakhiri pertempuran di antara aliansi Doshan dan tim Fearless Tubuh Xiaoyan pun seketika melesat ke udara dan tepat ketika Xiaoyan melayang Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba kembali merasa jari manisnya bengkak seolah-olah akan meledak lagi Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera menjentikan jarinya dengan keras Suara tajam pada saat ini segera terdengar dan kekuatan yang menakjubkan segera meledak dari jari manis Xiaoyan Gelombang kejut besar pada saat ini menyapu sekeliling dan membuat semua orang dari tim aliansi Doshan menyemburkan seteguk besar darah Tetapi pada saat ini tim Sikis dan tim Dewa Darah benar-benar tidak terpengaruh oleh gelombang tersebut Kelompok dari tim Fearless juga tidak terpengaruh dan semua orang pada saat ini benar-benar terjekut Belasan orang dari tim aliansi Doshan pada saat ini benar-benar segera terjatuh Mereka benar-benar merasa lemah akibat gelombang kejut yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan Kesempatan ini juga pada saat ini tidak dilewatkan oleh tim Fearless Tim Fearless segera melesat dengan kekuatan penuh dan hanya dalam sekejap mata Lebih dari belasan anggota tim aliansi Doshan pada akhirnya benar-benar dimusnahkan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah jarinya yang baru saja mengeluarkan sebuah keajaiban Xiaoyan merasa bahwa ini benar-benar tidak wajar dan Xiaoyan menyadari jelas jari ini bukan milik Xiaoyan Kejadian ini benar-benar begitu tiba-tiba sehingga Jiangya juga sepertinya tidak memiliki waktu untuk melawan Bahkan Jiangya pada saat sebelumnya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya dibunuh Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya dan menghela nafas Karena semuanya pada saat ini benar-benar sudah terjadi Sementara itu pada saat ini suasana di kota teknologis Dix hampir seketika menjadi sunyi senyap Begitu adegan ini muncul semua adegan tiba-tiba berakhir dan jelas Zhu Xin Liang segera menghentikan transmisi adegan di pulau kematian Semua orang yang melihat adegan ini pada saat ini bergumam bahwa seseorang telah menerima warisan di pulau kematian Bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu adalah warisan yang mulia Suning juga pada saat ini melihat adegan tersebut Tidak hanya melihat sebuah keajaiban tetapi pada saat ini Suning juga melihat Jiangya mati Matanya menyusut dan tubuhnya sedikit gemetar dengan ekspresi ngeri di wajahnya Sementara itu Zhu Xin Liang pada saat ini kembali muncul di hadapan Raja Tianzang Sosoknya seketika melambaikan tangan dan membentuk perisai energi Keduanya pada saat ini berbincang meninggalkan Sun Er dan Xiaoyuan yang baru saja kembali dari kompetisi Zhu Xin Liang pada saat ini dengan serius bertanya kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang mengetahuinya Apakah Raja Tianzang sudah mengetahui bahwa sosok Xiaoyuan ini adalah Raja Tianzang pada saat ini tidak memperhatikan Zhu Xin Liang membuat Zhu Xin Liang pada saat ini merasa marah Pada akhirnya Zhu Xin Liang segera berkata dengan keras kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang pada saat ini tidak mengetahuinya Raja Tianzang pada akhirnya segera berkata apa yang diketahui oleh Zhu Xin Liang Zhu Xin Liang pun segera menjelaskan bahwa Raja Tianzang mengirim pulau kematian itu dan sekarang seseorang telah dapat warisannya Raja Tianzang pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini Raja Tianzang lanjut berkata bahwa itu benar-benar sebuah hal yang bagus Itu adalah jari manis yang mulia dan Raja Tianzang tidak menyangka ada orang yang bisa mendapatkannya Pada saat ini lebih dari 100 orang telah mendapatkan bagian jenazah yang mulia Setahu Raja Tianzang terkecuali jantungnya yang masih berada di dunia bawah Selebihnya setiap tubuh dari yang mulia ini memiliki tempatnya sendiri Zhu Xin Liang pun memandang ke arah Raja Tianzang yang terlihat tenang dan sedikit terdiam Pada akhirnya Zhu Xin Liang pun segera berkata apakah yang dimaksud Raja Tianzang ini bahkan reinkarnasi yang mulia juga dapat menerima warisan yang mulia Raja Tianzang pun menganggukkan kelapanya dan segera berkata tentu saja hal itu bisa terjadi Siapapun yang memiliki kemampuan maka ia akan bisa mendapatkan warisannya Hal ini benar-benar sangat mengejutkan dan siapakah pada saat ini yang telah mendapatkan warisan tersebut Zhu Xin Liang pun segera berkata kepada Raja Tianzang bahwa yang mendapatkan warisan tersebut adalah ayah dari murid kecilnya Raja Tianzang pada saat ini benar-benar terkejut dan hampir memuntahkan anggur yang baru saja diteguknya Raja Tianzang pun menatap tajam ke arah Zhu Xin Liang yang baru saja mengatakan hal tersebut Raja Tianzang pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini meminta Zhu Xin Liang untuk segera melanjutkan urusannya Pada akhirnya Zhu Xin Liang pun segera bergegas pergi meninggalkan Raja Tianzang sendirian Raja Tianzang pun menunjukkan ekspresi berfikir di wajahnya sebelum akhirnya setelah beberapa saat Raja Tianzang pada akhirnya bergumam sepertinya identitas Xiaoyan tidak dapat lagi disembunyikan Raja Tianzang pada saat ini benar-benar khawatir hal tersebut akan segera menimbulkan permasalahan yang besar Raja Tianzang pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini meneruskan minum amernya Raja Tianzang pun menonton! Raja Tianzang pun menonton! Raja Tianzang pun menonton! Raja Tianzang pun menonton!